Bintang kayu hijau dipenuhi dengan energi abadi. Setelah masuk, bintang itu dikelilingi oleh pegunungan dan kabut abadi. Tumbuhan abadi bermekaran penuh dan bahkan ada berbagai macam binatang roh terbang di sekitarnya. Itu seperti surga. Ini adalah dunia yang berjenis kayu. Oleh karena itu, ada banyak tumbuhan dan aroma tanaman obat. Setelah linsuan masuk, dia terkejut. Mengapa ada suara gemuruh aneh di tempat seperti itu? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Saudara Lin, lewat sini. Keduanya terbang melintasi langit dan melewati gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka tiba di tempat yang tidak biasa. Tempat itu sangat sunyi. Ada gunung besar berdiri di tanah. Aneh sekali. Itu disebut menara surga kuno. Yuan Mo menjelaskan. Linsuan menatap ke depan. Matanya bersinar dan dia terkejut. Dia menyadari bahwa menara kuno surga sebenarnya adalah sebuah gunung besar. Hanya saja, gunung itu telah dimodifikasi oleh seseorang. Gunung itu dilubangi dan dibuat menjadi menara kuno. Seluruh menara kuno surga berwarna abu-abu gelap. Batu-batu di atasnya diukir dengan rune yang rumit dan misterius. Ada aura yang tak terlukiskan mengalir di sekitarnya. Bagaimanapun, orang akan merasa bahwa tempat ini sangat misterius. Tidak normal. Aura ini. Linsuan mengerutkan kening. Mengapa aura ini terasa sangat mirip dengan kabut kematian di lautan bintang yang tersebar? Terlebih lagi, dia sekarang sedang mengolah seni Taiji. Dia bisa merasakan kekuatan kabut kematian dengan sangat jelas. Itulah sebabnya dia menemukan ini saat dia tiba. Melihat Linsuan mengerutkan kening, Yuanmo bertanya, Saudara Lin, apakah Anda menemukan sesuatu yang istimewa? Linsuan berkata, aura ini sangat mirip dengan kabut kematian. Mata Yuanmo berbinar. Kamu merasakannya begitu cepat. Dia benar-benar terkejut. Karena aura ini sangat samar. Dia sudah mendengarnya dari orang lain. Jika bukan karena seseorang yang memperkenalkannya, akan sangat sulit untuk merasakannya. Namun, dia tidak menyangka Linsuan bisa merasakannya secepat itu. Itu benar-benar mengejutkannya. Dia berkata bahwa menara kuno surga ini memang berhubungan dengan kabut kematian. Karena konon menara kuno ini dibawa keluar dari kabut kematian oleh seorang bijak surgawi. Dia menaruhnya di bintang pohon biru, berharap dapat menggunakan vitalitas kuat bintang pohon biru untuk melenyapkan aura kematian di dalamnya. Ada hal seperti itu. Linsuan bahkan lebih terkejut. Namun, setelah memikirkannya, jika itu adalah bintang pohon azure, itu benar-benar dapat diselesaikan. Ada banyak pembuluh darah roh kehidupan yang kuat di sini. Kekuatan hidup yang kuat dapat melarutkan aura kematian. Tetapi siapa yang mau melakukan ini? Mengapa dia harus melenyapkan aura kematian menara surgawi kuno? Apa yang tersembunyi di bangunan kuno itu? Itu benar-benar membuat orang merasa sangat misterius. They were relatively far away. At this moment, many figures had already appeared in the surroundings. They were all secretly observing. Clearly, they were all trying to find out the secrets of the ancient heavenly tower. The two of them watched from afar for a while before Linsuan suggested that they take a closer look. Becaus have felt that this ancient heavenly tower was not ordinary. They wanted to take a closer look. The two of them flew forward. When they arrived in front of the heavenly tower, Su Chen Kou feel the magnificence of the tower. It also carried a desolate aura. Clearly, the ancient clear heaven tower had definitely existed for tens of thousands of years. Who was it? Who brought it out of the dead fog? Tere were all so many signs around. After seeing Linsuan and Yuan Mo arrived, they only glanced at them and did not pay attention to them animore. Yuan Mo's strength was not bad, but Linsuan's cultivation was very weak. A level one oncoming here was simply courting the art. Tere fore, the surrounding signs did not care at all. Linsuan did not pay attention to those signs either. He just wanted to investigate out of curiosity. He flew a few rounds around the ancient heavenly tower with a solemn expression. The aura here was too mysterious. Suddenly, his body trembled, as if his soul was about to be satirate. He heard a voice ring in his ear. This voice was ancient and deep, like thousands of thunderbolt, directly knocking him out. Yin and Yang reaper, he want to fight immortals. This voice was really too terrifying. Linsuan's fast turn at pale and he almost fell from the sky. He quickly adjusted his body and quickly landed. What's wrong? Brother Lin. Yuan Mo, who was beside him, also noticed that the situation was not right. Linsuan's face was pale, without a trace of blood. And Tere was sweat dripping from his forehead. This was too unbelievable. One had to know that he had seen Linsuan's strength. He was very optimistic about him. But now, the other party's expression was too painful. Call it be that someone was plotting against him. He looked at the signs in all directions. That's all then be the case. This is a guess where a very powerful. How call Tere plot against a first celestial liar? Call it be that Tere had a garage against each other. Yuan Mo really call not understand. He asked, Brother Lin, what's wrong? Linsuan mobilise his body and allows to suppress his ki and blood. He also swallowed some treasures to calm his soul. After a while, he said, didn't you hear it? Hear what? Yuan Mo was to net. Linsuan said, you really didn't hear such a loud voice. Yuan Mo was to net. Are you talking about the roar? Hera membered a few days ago, but he did not hear it recently. What's wrong? Brother Lin, what did you think? You didn't hear it. Linsuan was extremely surprised. How is this possible? Suara tadi begitu keras hingga mengandung kekuatan guntur. Suara itu mengguncangnya hingga ki dan darahnya bergolak, dan dia hampir terluka. Bagaimana mungkin pihak lain tidak mendengarnya? Dia melihat ke segala arah dan mendapati para orang suci di sekitarnya juga tidak berekspresi. Mereka tampaknya tidak mendengar suara-suara aneh apapun. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah aku berhalusinasi? Tidak, mungkin aku salah dengar. Tempat ini terlalu aneh. Yuan Mo mengangguk. Bahkan orang suci kecil pun tidak dapat mengetahuinya. Aku berkata bahwa air di sini sangat dalam. Mari kita jelajahi sebentar dan pergi. Linsuan menatap menara kuno pencapaian surga lagi dan terbang dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia bertanya, Gunung Hitam, apakah kamu mendengar sesuatu tadi? Aku tidak melakukannya. Nak, apa yang kamu dengar? Perilakumu tadi sangat tidak normal. Kamu terluka. Saya merasakan benturan dan mendengar suara yang meledak di telinga saya. Apa, suara apa yang kamu dengar? Black Mountain bertanya dengan tergesa-gesa. Indan yang muncul kembali, aku ingin melawan yang abadi. Apa artinya ini? Apakah Black Mountain juga bingung? Jelas, di permukaan, itu berarti orang ini tidak mau, tetapi apakah benar-benar ada yang abadi di dunia ini? Makhluk macam apa yang bisa melawan makhluk abadi? Nak, kamu yakin tidak salah dengar? Black Mountain bingung. Meskipun dia adalah sisa jiwa dari seorang Sein Agung, dia tetap tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Linsuan bertanya, Apakah kamu belum pernah mendengar tentang menara kuno pencapaian surga yang terkenal itu? Black Mountain berkata, Seluruh alam semesta terlalu besar, dan ada terlalu banyak hal yang terkenal. Saya tidak dapat memahami semuanya. Bahkan ada beberapa tempat yang bahkan Kaisar Agung pun tidak dapat memahaminya. 3592 Linsuan terdiam, Kemunculan kembali Yin dan Yang, Aku ingin melawan makhluk abadi. Apa artinya ini? Mungkinkah ada ahli kuno yang disegel di bawah? Mungkinkah kemunculan kembali Yin dan Yang ada hubungannya dengan Yin dan Yang? Perlu diketahui bahwa ia telah mengembangkan seni Taiji, yang mengandung kekuatan Yin dan Yang. Mungkin itu ada hubungannya dengan kedatangannya. Lagi pula, Aku ingin melawan makhluk abadi. Ini berita besar. Apakah benar-benar ada makhluk abadi di dunia ini? Apakah pihak lainnya seorang Kaisar berani melawan makhluk abadi? Dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang amat mengerikan datang dari Menara Pencapaian Surga. Gelombang suara itu sangat menakutkan dan bergema hingga ke sembilan langit dan sepuluh negeri. Bahkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya hancur dengan cepat. Mundur. Yuan mau meraung. Lin Suan juga menggunakan teknik gerakan kunpeng dan mundur dengan cepat. Begitu mereka pergi, kekosongan tempat mereka sebelumnya hancur dan berubah menjadi kekacauan. Semua orang mundur. Gelombang suara ini sungguh terlalu kuat. Pada saat ini, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari Menara Pencapaian Surga, menembus kehampaan. Hukum langit dan bumi berkedip-kedip di udara. Jelas saja, semua orang akhirnya terkunci pada target mereka kali ini. Raungan ini datangnya dari Heaven Reaching Tower. Para pendatang baru ini sangat kuat. Bahkan ada beberapa tokoh yang membawa hukum alam yang mengerikan. Mereka tiba di sekitar Menara Surgawi Kuno dan mengunci seluruh area. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya segera mundur ke jarak aman sambil menyaksikan dengan kaget. Daerah sejauh seratus ribu mil di depan telah menjadi daerah terlarang yang menakutkan. Hanya ada beberapa sosok yang berdiri di sana, dan sisanya hanya bisa tinggal jauh. Salah satunya adalah seorang pria dengan aura yang kuat. Ada hukum-hukum yang menakutkan di sekelilingnya. Dari kejauhan, hukum-hukum itu tampak seperti hujan. Siapa yang mengira bahwa Menara Pencapaian Surga akan menarik perhatian begitu banyak orang? Sungguh mengejutkan. Lelaki itu berbicara, dan suaranya mengguncang sembilan langit. Di sampingnya, ada beberapa ahli lainnya. Status dan aura mereka luar biasa. Masing-masing dari mereka tampak seperti dewa perang saat mereka berdiri di tempat itu. Pria perkasa di depan berkata dengan keras. Aku yakin semua orang telah merasakan gemuruh tadi. Gelombang suara itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang sage biasa. Ini hanya bagian luarnya saja. Siapa yang tahu betapa mengerikannya hal itu? Jadi, aku akan memberimu sedikit nasihat. Mereka yang lemah, cepatlah pergi. Kalau tidak, siapa tahu ada harta karun di sini. Anda bisa mati di sini. Klan Reinku selalu menjaga ketertiban dan kedamaian alam astral kedua. Aku tidak ingin melihat banyak dari kalian mati di sini dan menyebabkan bencana. Suara itu menyebar dengan jelas ke segala arah. Lin Suan yang berada jauh sangat terkejut setelah mendengarnya. Seseorang dari klan hujan. Pria ini sebenarnya adalah seorang ahli dari klan hujan. Namanya adalah Yubie He, dan dia adalah salah satu orang paling terkenal dan berkuasa di antara generasi paruh baya klan hujan. Kali ini, dia datang sendiri. Tampaknya klan hujan akan mendapatkan menara pencapaian surga. Yuan Mo menjelaskan kepada Lin Suan kepada Lin. Mata Lin Suan berkedip saat dia mendengarkan. Klan hujan, sesungguhnya musuh adalah musuh. Bagaimanapun juga, Suan, baginya. Seharusnya, adalah, kau ingin menyingkirkan kami hanya dengan beberapa kata. Seseorang mendengus dingin. Di belakang orang itu, ada hantu besar binatang iblis. Hantu itu sangat kabur, dan matanya berwarna merah darah. Hantu itu memiliki aura yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Itu membuat kulit kepala menjadi mati rasa. Para resi lainnya pun mencibir. Rahasia menara pencapaian surga telah tersebar sejak lama. Mereka menunggu hari ini dengan susah payah. Bagaimana mereka bisa pergi hanya karena beberapa patah kata. Bahkan para sage di sekitarnya mondar-mandir. Meskipun mereka tidak berani pergi segera, tidak ada satupun dari mereka yang pergi. Selama ada peluang atau pertempuran yang kacau, mereka mungkin bisa memancing di perairan yang bermasalah. Menara pencapaian surga memang berbahaya. Itulah sebabnya kita harus tetap tinggal dan bekerja sama dengan klan hujan. Benar, jika kita bekerja sama, masih ada kesempatan. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk. Beberapa dari mereka berkata dengan dingin. Hal ini membuat ekspresi Yubiehe menjadi dingin. Dia mencibir. Karena kalian tidak ingin pergi, lupakan saja. Aku sudah memperingatkan kalian. Klan Rain tidak lagi memperhatikan para sage di sekitarnya. Mereka mulai mengamati menara pencapaian surga dengan saksama. Sesaat, semua orang mengamati. Tak seorang pun berani masuk. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan itu hancur. Cahaya kemasan bersinar dari jauh. Sosok itu dengan cepat meluncur mendekat. Dia berdiri di atas menara heaven reaching. Adegan ini mengejutkan semua orang. Siapakah yang begitu berani? Menara pencapaian surga itu sangat kuat. Rune yang terukir di atasnya sangat misterius. Banyak orang bijak tidak berani mendekat, tetapi seseorang benar-benar berani berdiri di atasnya. Bukankah ini terlalu berani? Bahkan Yuanmo pun terkejut. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, dia melihat seseorang. Seorang pria muda. Pemuda itu memiliki penampilan yang heroik. Dia mengenakan jubah bulu emas yang dikelilingi oleh cahaya yang menakutkan. Cahaya itu sangat menyilaukan. Itu Diling. Banyak orang berseru. Jelas mereka mengenali pemuda ini. Lin Xuan terkejut saat mendengar ini. Apa? Makam kekaisaran. Dia adalah Diling. Dia terlalu terkejut. Saat dia berada di alam astral pertama, dia telah mendengar nama ini lebih dari sekali. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak menyangka akan melihat jenius legendaris ini tidak lama setelah dia tiba di alam astral kedua. Pihak lain memang sangat kuat. Hukum di tubuhnya jauh melampaui hukumnya sendiri. Dia bahkan lebih kuat dari ahli klan hujan, Yubiehe. Kaisar Ling ini terlalu menakutkan. Lin Xuan menghirup udara dingin. Di sampingnya, Yuan Mo juga mengatakan bahwa orang ini sangat kuat. Meskipun usianya lebih dari seribu tahun. Usianya baru sekitar seribu seratus tahun. Dia masih sangat muda. Usianya sudah seribu seratus tahun. Lin Xuan terkejut. Kemudian, dia merasa lega. Usianya kurang dari seratus tahun. Pihak lainnya berusia lebih dari seribu tahun. Tidak heran hukumnya begitu kuat. Dia berada di surga keempat alam sage, hampir mencapai surga kelima alam sage. Dia benar-benar terlalu kuat. Namun, pihak lain begitu kuat sehingga dia berani turun langsung ke menara pencapaian surga. Dia bahkan tidak menaruh beberapa orang suci kecil di sekitarnya di matanya. Pihak lain itu berbakat dan kuat. Dia memang punya modal untuk menjadi sombong dan angkuh. Lebih jauh lagi, kekuatan di belakang pihak lain pasti sangat mengerikan. Setelah diling, banyak ahli yang datang. Tidak sedikit pula orang suci kecil di antara mereka. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertarung di menara pencapaian surga seperti diling. Mereka semua berjuang di pihak mereka sendiri. Orang-orang di sekitar mereka menonton dengan gugup. Mereka tidak tahu kapan para ahli ini akan masuk. Mereka ingin memancing di perairan yang bermasalah. Mereka menunggu sekitar tujuh hari tujuh malam. Pada malam itu, bulan tampak sangat bulat. Seperti piring perak yang tergantung di langit. Hari ini adalah hari bulan purnama. Diling mengangkat kepalanya dan menatap bulan perak di langit. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Waktunya telah habis. Sudah waktunya untuk bertindak. 3593 Para orang suci lainnya juga menatap bulan dan mengangguk. Memang, sudah waktunya untuk bertindak. Kalau tidak, mereka harus menunggu hingga bulan purnama berikutnya. Bulan purnama di bintang pohon biru berbeda dengan bulan purnama di tempat lain. Bulan purnama tidak terjadi sebulan sekali, tetapi setahun sekali. Jika mereka melewatkannya malam ini, mereka harus menunggu sampai tahun depan. Jelas, bulan purnama ini terkait dengan formasi di sekitar menara kuno pencapaian surga. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan waktu ketika formasi tersebut berada pada titik terlemahnya untuk menghancurkan formasi tersebut. Mata Yubiehe berkedip-kedip. Dia berbisik kepada para ahli klan hujan di belakangnya untuk bersiap menghadapi serangan berikutnya. Para orang suci kecil lainnya juga memiliki hukum-hukum yang mengerikan di tubuh mereka. Mereka semua siap menyerang menara kuno pencapaian surga. Diling memimpin. Dengan raungan panjang, gelombang suara menghancurkan kehampaan. Jubah bulu emas di tubuhnya berubah menjadi cahaya yang menakutkan dan menebas ke depan. Di belakangnya, para ahli klan hujan dan para orang suci kecil di sekitarnya juga ikut bertindak. Segala macam hukum langit dan bumi mekar dan menyelimuti menara kuno penjangkau surga. Pemandangan yang mengerikan ini menyebabkan orang banyak terus-menerus mundur. Yuan Mo juga berkata, Saudara Lin, tempat ini terlalu berbahaya. Para ahli itu pasti akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka nanti. Ayo pergi ke tempat yang aman. Lin Xuan menganggup dan mundur beberapa juta li jauhnya. Orang-orang di sekitarnya juga mundur, tetapi mereka mundur sejauh seratus ribu mil atau beberapa ratus ribu mil. Dibandingkan dengan beberapa juta mil yang Lin Xuan dan Diling mundur, itu jauh lebih dekat. Banyak orang bahkan menunjukkan rasa jijik ketika mereka melihat Lin Xuan dan Diling mundur begitu jauh. Mereka sangat takut mati dan masih berani datang ke sini untuk mencari peluang. Di depan mereka, menara kuno pencapaian surga terus berguncang di bawah pengaruh hukum. Tampaknya akan runtuh kapan saja, tetapi tidak runtuh. Batu hitam itu luar biasa keras. Rune-rune di atasnya berkedip-kedip. Tiba-tiba, kabut hitam yang mengerikan muncul dari jendela menara kuno Heaven Reaching, menyapu ke segala arah. Begitu kabut hitam muncul, ia melahap hukum langit dan bumi dan menyelimuti area tersebut. Tidak baik. Para orang suci kecil itu merasakan aura kematian dan segera mundur. Itu kabut kematian. Seseorang berteriak dan mundur dengan cepat. Para saint kecil dan bahkan para ahli klan hujan semuanya memiliki keterampilan hebat dan kemampuan ilahi yang luar biasa. Mereka mundur dengan sangat cepat. Namun, orang-orang dalam radius puluhan ribu mil atau ratusan ribu mil tidak berhasil melarikan diri. Vitalitas mereka langsung terhisap kering oleh kabut kematian. Mereka berubah menjadi tulang. Sebelumnya, mereka mengejek linsuan, tetapi siapa sangka bahwa mereka lah orang-orang yang menyedihkan. Mereka tidak memiliki kekuatan atau kultivasi yang kuat, tetapi mereka tetap ingin memanfaatkan situasi. Mereka semakin dekat, dan sekarang mereka akhirnya terbunuh oleh kabut kematian. Dia Menara kuno pencapaian surga dibawa ke sini oleh beberapa orang kuat yang tak tertandingi di kabut kematian. Namun sekarang, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Pada saat ini, kabut kematian dilepaskan ke lingkungan sekitar karena dampak dari dunia luar. Berapa banyak kabut kematian yang ada di Menara Heaven Reaching? Dia tidak tahu, namun dia merasa ini adalah kesempatan. Karena ia memiliki seni Tai Chi, ia dapat pergi ke Menara Pencapaian Surga tanpa terancam oleh kabut kematian. Linsuan khawatir sebelumnya. Dengan begitu banyak sein kecil dan ahli di sini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahi menara. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu tidak benar. Kabut kematian mungkin adalah bantuan terbesarnya. Di Ling, Biehe dan para ahli di depan terbang ke angkasa, dikelilingi oleh hukum. Wajah mereka muram ketika memandang Menara Heaven Reaching. Setelah kabut kematian dilepaskan, suara gemuruh yang dalam terdengar dari Menara Pencapaian Surga. Kemudian, bayangan besar muncul. Di balik Menara Pencapaian Surga. Bayangan itu sangat menakutkan. Matanya bersinar dengan cahaya terang yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Itu adalah hantu binatang iblis. Tampaknya ada binatang iblis kuno yang tertekan di Menara Heaven Reaching. Hanya ilusi saja sudah sangat menakutkan. Apa sebenarnya itu? Ledakan, ledakan. Di antara langit dan bumi, sosok ilusi hitam besar itu menghilang. Pintu hitam pekat dari bangunan kuno itu perlahan terbuka. Gelombang kabut kematian keluar dari gerbang. Gerbangnya terbuka, dan formasinya hancur, tetapi kabut kematian tidak mudah untuk dihadapi. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Para ahli dari klan hujan mengerutkan kening dan bertanya. Yu Biehe mendengus. Tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Meskipun Menara Pencapaian Surga itu kuat, namun tidak dapat menampung terlalu banyak kabut kematian. Lagipula, ini bukan lautan bintang tersebar, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar ini, para ahli dari klan hujan menghela napas lega. Mata para ahli lainnya berkedip. Memang, seperti yang dikatakan Yu Biehe, tidak mungkin ada terlalu banyak kabut kematian di sini. Benar saja, setelah menunggu selama 10 hari, kabut kematian berangsur-angsur memudar dan tidak lagi sepadat sebelumnya. Semua orang menghela napas lega. Meskipun kabut kematian memudar, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung semua orang. Beberapa orang suci lapisan surgawi ketiga ingin menerobos. Namun begitu mereka mendekat, kulit mereka mengering dan penuh kerutan, sehingga menyulitkan mereka bergerak. Mereka berteriak, tidak, hidupku. Sialan, aku kehilangan 500 tahun hidupku. Aku kehilangan 300 tahun hidupku. Orang-orang itu berteriak gila-gilaan dan segera mundur. Hanya para orang suci kecil sejati yang bisa mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk membuka domain orang suci mereka dan melawan kabut kematian. Tentu saja, ada pengecualian. Misalnya, Yubiehe adalah sein lapisan surgawi kelima yang belum mencapai alam sein kecil. Meskipun begitu, ia masih dapat menahan kabut kematian. Karena dia memegang dekrit klan hujan di tangannya. Dekrit klan hujan itu menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimutinya. Itu menghalangi kabut kematian. Selain itu, ada juga diling. Sayap hijau di tubuh diling membentuk bola cahaya yang menakutkan, membuatnya tampak seperti makhluk ilahi. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah armor tempur yang sangat mengerikan. Itu adalah saint tool, saint tool tipe defensif. Itu pasti bisa memblokir deat mist. Nah, tempat ini benar-benar tempat yang bagus untuk menunjukkan keahlianmu. Cepatlah masuk. Kalau tidak, harta karun itu akan diambil orang lain. Hei San mentransmisikan suaranya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar ini. Tidak perlu terburu-buru. Tidakkah kamu melihat bahwa para orang suci kecil itu tidak masuk? Jika kita masuk sekarang, kita pasti akan menarik perhatian. Jika seorang suci lapisan surgawi pertama tidak bertindak gegabuh, ia pasti memiliki beberapa kartu truf. Jika mereka mengetahui rahasiaku, aku takut aku akan dipotong-potong. Jadi, kita tunggu mereka masuk dulu. Menurut dugaanku, tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bagaimanapun, benda itu adalah suatu eksistensi yang berani disebut sebagai Dewa Perang. 3594. Kamu semakin pintar. Hei San juga memuji, meskipun dia sudah lama tidak mengikuti Lin Suan. Namun, dia jelas bisa merasakan bahwa Lin Suan terus meningkat setiap hari, entah itu basis kultivasinya atau pengetahuannya. Selanjutnya, dia menunggu dengan sabar. Para saint kecil di depannya bersiap untuk menyerang. Para ahli dari klan Rein juga bersiap. Mata diling bersinar dengan cahaya dingin. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia seperti Dewa. Dia memimpin dan bergegas menuju menara pencapaian surga. Kabut kematian di sekelilingnya teriris oleh baju zirah di tubuhnya. Dia berubah menjadi aliran air dan memasuki menara surga wikuno. Orang-orang di sekitarnya pun terkesima. Diling memang seorang jenius legendaris. Dia terlalu kuat. Bahkan para orang suci kecil tidak berani mendekati menara, namun dia berani masuk. Para orang suci kecil mendengus dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Ekspresi mereka serius. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di sisi lain, Yubie He juga mengaktifkan dekrit bambu hujan. Dekrit itu membungkus dirinya dan para ahli klan hujan dan memasuki menara. Sinar cahaya memasuki menara Heaven Reaching satu demi satu. Melihat para orang suci kecil telah memasuki menara, para orang suci kecil lainnya juga menjadi gelisah. Mereka mulai mencoba memasuki menara pencapaian surga. Beberapa dari mereka cukup berhati-hati untuk memasuki menara. Tentu saja, beberapa tidak beruntung dan kembali sambil berteriak. Rambut mereka telah memutih, dan beberapa dari mereka telah berubah menjadi tulang putih. Singkatnya, sangat berbahaya untuk memasuki menara itu. Setelah menatapnya sebentar, Lin Xuan merasa sudah waktunya. Dia berkata, Saudara Yuan Mo, apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Yuan Mo terkejut. Kamu mau masuk. Jangan bercanda. Tidakkah kau lihat banyak orang yang telah meninggal? Bahkan jika mereka cukup kuat untuk keluar, mereka akan kehilangan beberapa ratus tahun umur mereka. Wajah Yuan Mo menjadi pucat. Dia merasa Lin Xuan sedang bercanda. Lin Xuan berkata, Aku melihatnya. Namun, aku punya cara untuk masuk. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Lin Xuan melambaikan tangannya dan melayang ke langit. Terbang menuju menara kuno. Berengsek. Yuan Mo menjadi gila. Matanya membelalak tak percaya. Dia pikir pihak lain hanya bercanda. Siapa yang mengira pihak lain benar-benar tertarik? Apakah bocah nakal ini tidak menginginkan hidupnya lagi? Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana seseorang di lapisan surgawi pertama bisa begitu berani. Orang harus tahu bahwa bahkan dia tidak berani masuk. Ketika dia melihat Lin Xuan benar-benar memasuki menara kuno dan menghilang, dia merasa bahwa semuanya tidak nyata. Pihak lain benar-benar telah masuk. Namun, apakah mereka dapat menemukan harta karun setelah masuk? Atau apakah mereka dibunuh oleh para Little Saint yang kuat itu hanya dengan satu serangan? Duh, sayang sekali seorang jenius yang terbuang sia-sia. Yuan Mo menggelengkan kepalanya dan pergi. Lin Xuan tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia masuk karena dia memiliki seni Taiji dan dapat mengabaikan kabut kematian. Dia bahkan bisa memanfaatkan kabut kematian. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Setelah masuk, Lin Xuan menemukan bahwa menara Tongtian memiliki ruangnya sendiri. Jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Seperti dunia kecil yang mandiri. Seharusnya dibangun oleh orang yang membangun menara langit cerah kuno saat itu dengan susunan kemampuan ilahi yang tiada taraf. Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di tempat ini. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati masih ada kabut kematian di menara langit jernih kuno. Namun, kabut kematian biasanya berada di ketinggian yang lebih tinggi. Selama mereka terbang di ketinggian yang rendah, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun untuk sementara waktu. Ada banyak tokoh di depan mereka yang sedang menyelidiki. Lin Xuan mengikuti di belakang. Masih ada orang yang masuk dari belakang. Pada saat ini, seseorang berteriak karena ada mata merah darah yang terbuka di kabut kematian di atas kepala mereka. Mereka memancarkan cahaya dingin dengan niat membunuh yang mengerikan. Sepasang mata merah itu sangat menakutkan. Membuat kulit kepala seseorang merinding. Sialan, bagaimana mungkin, ada makhluk hidup di kabut kematian. Eksistensi macam apa itu, tidak takut pada kekuatan kematian. Berdengung, berdengung. Mata merah darah itu keluar, dan semua orang melihat sosok-sosok hitam satu demi satu. Mereka tampak seperti prajurit kematian. Mata merah itu terbuat dari kristal ilahi. Mereka bukan manusia, tetapi boneka. Boneka, tidak heran. Semua orang menghela nafas lega. Mereka dibuat oleh dalang dan tidak memiliki kehidupan. Itulah sebabnya mereka tidak takut dengan kekuatan kematian. Begitu boneka-boneka ini keluar, mereka menatap para penyusup dan mulai menyerang. Sepertinya tugas mereka adalah melindungi menara langit cerah kuno. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Pertarungan hebat terjadi di depan. Hukum menari-nari di udara lagi. Energi yang sangat besar melonjak. Untungnya, ruang di menara langit jernih kuno benar-benar besar. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang suci yang menyerang pada saat yang sama, tempat ini akan hancur. Selain itu, Lin Suan juga merasakan bahwa ruang di dalamnya telah membentuk hukumnya sendiri, yang memiliki efek menekan tertentu pada hukum di luar. Pada dasarnya, setengah kekuatannya ditekan. Itu benar-benar bangunan kuno yang mengerikan. Jika pemilik bangunan kuno itu muncul saat ini, membunuh para orang suci kecil ini akan semudah meniup debu. Wuih! Tiga boneka dengan cepat menyerang Lin Suan. Mereka memegang bila-bila hitam di tangan mereka yang memancarkan cahaya dingin. Mereka ingin membelah tubuh Lin Suan menjadi dua. Sungguh mengerikan. Boneka kematian ini benar-benar sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat daripada sage biasa. Terlebih lagi, mereka membawa aura kabut kematian yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Nak, ku rasa orang yang membuat boneka-boneka ini pasti telah menggabungkan kekuatan kabut kematian. Jadi, kau bisa mencoba menggunakan seni tai-chimu. Hei San mentransmisikan suaranya. Lin Suan mengangguk. Dia mengedarkan seni tai-chi dan seni tai-chi di tubuhnya berputar. Kekuatan gelap tai-in mengalir keluar. Ketiga boneka di depan berhenti. Mata merah mereka menunjukkan sedikit keraguan. Mereka tidak dapat mengunci target mereka. Penyusup di depan mereka memancarkan aura yang sama dengan mereka. Dia salah satu dari mereka. Boneka-boneka ini langsung menyerah pada Lin Suan dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang bergegas mendekat dari belakang. Mereka diserang saat tiba dan langsung melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Ketiga boneka itu semuanya terbunuh. Pandangan orang-orang ini menyapu ke segala arah. Beberapa orang kuat di antara mereka mengerutkan kening ketika mereka melihat Lin Suan. Seorang saint surga pertama benar-benar bisa datang ke sini. Sungguh tidak terduga. Dia mungkin seorang junior muda yang datang ke sini bersama seorang pakar dari keluarganya atau sekte. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang ke sini dengan kekuatannya? He he, nak, aku beri sedikit nasihat. Cepat pergi, tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal, kamu terlalu lemah. Orang tuamu tidak bisa melindungimu. Orang-orang itu tersenyum dingin saat mereka mengabaikan Lin Suan. Menurut mereka, memasuki tempat seperti itu dengan basis kultivasi seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Pada saat ini, tempat ini penuh dengan bahaya. Ada boneka dan kabut kematian. Bahkan seorang saint kecil akan sangat waspada. Siapa yang punya waktu untuk mengurus junior? 3.595 Misalnya, Lin Suan menjadi sasaran tiga boneka gelap. Jika bukan karena mereka, tiga boneka mayat hidup itu akan membunuh Lin Suan dalam sekejap. Tentu saja, itulah yang mereka pikirkan. Lin Suan diam-diam senang saat melihat orang-orang ini mengabaikannya. Hebat, inilah perasaan yang diinginkannya. Itu dilakukan agar semua orang mengabaikannya. Hanya dengan begitu dia akan lebih aman. Setelah menyusun rencana, Lin Suan masih mengikuti mereka dari jauh, siap memanfaatkan situasi. Pada saat ini, seorang santo kecil di depan mereka mulai bergerak. Dia mengambil lampu perunggu dan menyalakannya. Lampu perunggu itu berkedip-kedip dan apinya memancarkan api yang aneh. Tiba-tiba, boneka-boneka mayat hidup di sekitarnya mundur dengan cepat seperti air pasang. Adegan ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Lin Suan juga terkejut saat melihat ini. Lampu kuno macam apa ini? Efeknya aneh sekali. Itu adalah lampu panjang umur. Lampu itu terbentuk dari api matahari setelah ribuan tahun pemurnian. Lampu itu digunakan untuk menahan roh jahat. Itu dapat menahan kekuatan kematian. Hei San menjelaskan. Misalnya, tubuh ilahi sembilan yang milikmu. Jika kamu mencapai penguasaan agung dan menggunakannya setelah masuk, aku rasa semua boneka mayat hidup harus mundur. Para ahli di depan mereka terus mencari. Akhirnya, seseorang menemukan sesuatu. Itu adalah kristal seukuran kepalan tangan. Kristal itu bening dan ada jejak cairan merah yang tersegel di dalamnya. Barang bagus. Kristal itu memancarkan aura aneh. Mungkin mengandung energi misterius. Tiba-tiba mata para ahli di sekitarnya berubah menjadi merah. Enyah. Ini milikku. Salah satu dari mereka meraung dan mengulurkan telapak tangannya. Cahaya itu seterang matahari. Orang lainnya berteriak dengan marah. Pergilah ke neraka. Sinar cahaya pedang menembus langit dengan hukum yang mengerikan. Ledakan. 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 Tabrakan hukum yang mengerikan itu bagaikan jutaan gunung yang runtuh. Sungguh mengejutkan. Orang-orang itu mulai berkelahi. Redakan muncul pada kristal itu dan tampaknya akan pecah. Tidak bagus. Nak. Cepat pergi. Ada yang salah dengan benda itu. Hei San mentransmisikan suaranya. Setelah Lin Suan mendengarnya, dia menggunakan teknik gerakan kunpeng dan langsung pergi. Begitu dia pergi, kristal yang diperebutkan semua orang akhirnya retak. Dengan suara retak, kristal itu pecah. Cairan merah mengalir keluar darinya. Terdengar suara gemerincing. Seperti suara mata air. Suaranya sangat enak didengar, tetapi ruang di area itu telah tenggelam sepenuhnya. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan tubuh para sage di sekitarnya langsung terkoyak. Mereka menjerit kesakitan seolah-olah mereka sudah gila. Ada yang dipukuli hingga berlumuran darah. Ada pula yang tangannya dan kepalanya dipenggal. Berlari. Orang-orang itu terkejut dan melarikan diri satu demi satu. Lin Suan juga merasakan gelombang ketakutan yang tak kunjung hilang. Apa itu? Itu terlalu menakutkan. Black Mountain Road. Itu adalah darah orang suci, yang sangat menakutkan. Darah seorang suci. Setetes darah Sein dapat membunuh banyak raja. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Lin Suan sejak lama. Sekarang, para orang suci itu telah terbunuh oleh setetes darah yang bahkan lebih mengerikan. Berapa kekuatan pihak lainnya? Raja Bijak. Orang Bijak hebat. Atau bahkan lebih mengerikan. Dia tidak tahu. Namun, yang ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Setetes darah mengalir di sana seperti pil, memancarkan cahaya iblis. Namun, tidak ada seorang pun orang suci yang berani mendekatinya. Ternyata itu adalah darah orang suci yang sangat kuat. Sungguh kejutan yang tak terduga. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari jauh dan berubah menjadi sosok manusia. Itu Diling. Dia sebenarnya telah berbalik dari depan. Semua orang terkejut. Diling termasuk dalam garis depan. Mereka tidak menyangka dia akan berbalik dari garis depan. Mungkinkah dia ada di sini untuk mendapatkan darah orang suci? Huff. Beberapa orang suci mencibir. Diling memang terkenal, tapi kenapa? Jumlah mereka sangat banyak, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan setetes darah itu. Apakah Diling bisa melakukannya? Mereka tidak berpikir begitu. Huff. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh si jenius ini. Yubiehe berdiri di kehampaan dengan senyum dingin di wajahnya. Yang lain juga melihatnya. Lin Suan juga diam-diam memperhatikan dari jauh. Diling mengenakan sepasang sayap emas, tampak seperti dewa. Dia menatap darah yang memancarkan cahaya mengerikan dan mencibir. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan meludahkan sesuatu dari mulutnya. Benda itu pada awalnya hanya sebesar jari, tetapi terus membesar begitu keluar. Akhirnya, ia muncul di depan semua orang. Apa itu tadi? Ketika semua orang melihat benda itu, mereka semua tercengang. Kemudian, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sialan, kenapa jadi begitu? Mereka semua menjadi gila. Bahkan Lin Suan tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Sejujurnya, dia tidak terkejut dengan apa yang dimuntahkan di ling karena dia mengenakan artefak suci. Lin Suan merasa bahwa wajar saja jika dia memuntahkan artefak suci lainnya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka akan apa yang dilontarkan di ling. Itu adalah peti mati, peti mati berwarna hijau. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Ia mengambang di kehampaan, tampak sangat aneh. Sial, apa yang terjadi? Ada peti mati di tubuh di ling. Semua orang menjadi gila. Lin Suan juga mengerutkan kening. Hei San juga berkata, Sial, orang ini aneh. Hati-hati. Klan Rein dan pihak Yubie Hei juga terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Memiliki peti mati yang tumbuh di dalam tubuh seseorang terlalu buruk untuk kultivasi, bukan? Siapakah yang dimakamkan dalam peti mati itu? Mengapa dia harus membawanya? Mungkinkah itu bendanya? Dia memikirkan kekuatan di balik diling dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Diling benar-benar membawa benda itu keluar. Tidak heran dia begitu sombong dan berani mengabaikan mereka dan begitu banyak orang suci kecil. Ternyata dia mengandalkan benda itu. Diling mencibir di hadapan keterkejutan, keheranan, dan ketakutan semua orang. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan peti mati hijau itu bersinar terang. Itu menyerap setetes darah Sein. Tidak terjadi apa-apa. Para sage di sekitarnya ketakutan. Sebelumnya, saat mereka bertarung, mereka semua terluka. Namun, sekarang, tidak terjadi apa-apa pada peti mati berwarna cian itu. Apa yang ada di dalamnya? Diling sekali lagi menelan peti mati hijau itu ke dalam tubuhnya dan kemudian melihat sekeliling. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Jika ada yang menemukan darah ini di masa mendatang, beritahu aku secara langsung. Aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Semua orang melanjutkan perjalanan mereka lagi. Lin Suan terus mengikuti. Pada saat itu dia tertegun karena dia merasa seolah-olah ada sepasang mata yang sedang menatapnya. Ia menoleh dan mendapati seorang pria setengah baya di belakangnya. Wajahnya pucat dan tidak berjanggut, seperti seorang sarjana. Pada saat ini, dia sedang menatapnya, yang membuat rambutnya berdiri tegak. Siapa orang ini? Lin Suan berpikir dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia tidak mengenalnya sama sekali. Dia berbalik dan ingin pergi. Pada saat ini, pria parubaya di belakangnya berbicara. Tidak mudah bagi seorang kultifator lapisan langit untuk datang ke sini dan hidup sampai sekarang. Sungguh mengejutkan. Saya penasaran. Kartu truf dan keyakinan macam apa yang Anda miliki untuk datang ke sini dan memancing di perairan yang bermasalah di bawah tangan begitu banyak pakar. 3596 Mendengar ini, tubuh Lin Suan bergetar. Dia punya firasat buruk bahwa dia sedang diawasi. Dia sangat berhati-hati dan tidak mau menonjolkan diri karena tidak ingin diawasi oleh orang kuat. Tetapi dia tidak menyangka akan ada yang memperhatikannya. Siapa kamu? Aku tidak mengerti apa maksudmu. Aku datang ke sini bersama para tetuaku, kata Lin Suan dingin. Apakah begitu? Lalu jelaskan mengapa ketiga boneka mayat hidup itu tidak menyerangmu. Pupil mata Lin Suan mengecil. Sial, dia telah ditemukan oleh pihak lain. Orang bijak lainnya tidak menyadari hal ini sebelumnya, tetapi pihak lain menyadarinya. Mungkinkah pihak lain telah mengawasinya? Siapa orang ini? Ceritakan rahasiamu padaku. Jangan salahkan aku karena menyerang. Pria parubaya itu memancarkan aura yang sangat berbahaya. Pada saat ini, para sage di sekitarnya telah mengikuti Diling dan yang lainnya dan bergegas maju. Tidak banyak orang di sana, hanya mereka berdua yang tersisa. Pria parubaya itu tampaknya ingin menyerang. Lin Suan sedang berpikir tentang bagaimana harus bertindak. Pada saat ini, Hei San berkata, dia tidak sesederhana yang terlihat. Jangan bertindak gegabuh. Mendengar ini, Lin Suan tercengang. Dia memang ingin menyerang karena pria parubaya di depannya hanya seorang sage level 3. Jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, dia mungkin bisa membunuh pihak lain. Namun Hei San memperingatkannya untuk tidak menyerang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pihak lain menyembunyikan kultifasi dan kekuatannya? Jika memang begitu, akan merepotkan. Pada saat ini, Hei San berkata, biar aku saja. Dia lebih rumit dari yang kau kira. Hei San keluar dan aura iblis yang mengerikan menyelimuti Lin Suan. Seolah-olah Lin Suan dirasuki. Jangan menyerang. Kita ini orang yang sama. Hei San berkata dengan dingin. Pria parubaya tanpa janggut itu juga tercengang. Memang ada masalah. Dia mencibir. Jangan bicara tentang aku. Bukankah kau juga sama? Apakah kau sudah turun? Hei San berkata dengan dingin. Setelah mengatakan ini, aura pria parubaya itu tiba-tiba melonjak dan auranya berubah. Seolah-olah dia dirasuki oleh monster tua. Katanya, kau benar. Kau bisa melihat aku turun. Sepertinya kau tidak lemah. Anda termasuk golongan yang mana? Jangan khawatir di pihak mana saya berada. Mari kita bicarakan kemungkinan kita bekerja sama. Hei San bertanya. Pria parubaya itu tertawa dingin. Dia seperti monster tua. Bergandengan tangan. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Setidaknya, dia harus mencari tahu apa yang ada di tempat ini. Setelah berkata demikian, aura mengerikan di tubuhnya pun lenyap. Lalu dia berbalik dan terbang ke depan. Tak lama kemudian, dia pergi. Black Mountain baru kembali ke Leontin itu setelah pihak lainnya pergi. Lin Suan bertanya, apa yang sedang terjadi? Apakah dia juga membawa monster tua bersamanya? Dia menduga bahwa lelaki parubaya itu pasti memiliki jiwa sisa suci yang sangat menakutkan di sisinya, sama seperti dirinya. Di sisi lain, Black Mountain berkata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak memiliki monster tua di sisinya. Sebaliknya, beberapa monster tua telah menggunakan teknik menurun padanya dan memurnikannya menjadi klon. Tubuh asli pihak lain mungkin seorang yang mulia suci atau bahkan lebih kuat. Jadi klon itu pun sangat menakutkan. Karena itu, dia dapat melihat betapa luar biasanya anda. Jadi begitulah adanya. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya air di menara pencapaian surga ini benar-benar dalam. Pertama, ada beberapa orang suci kecil, lalu ada di Mausolem. Jenius yang tak tertandingi ini bahkan memiliki peti mati misterius di tubuhnya. Pada akhirnya, klon dari seorang yang mulia pun telah datang. Siapakah yang pada akhirnya dapat memperoleh harta karun itu? Lin Suan merasakan tekanan luar biasa besarnya. Tubuhnya bergoyang saat dia melangkah maju dengan lebih hati-hati. Akhirnya, dia berhasil menyusul kelompok di depannya. Saat itu, dia melihat pemandangan di depannya telah berubah. Di langit tampak sebuah sungai besar yang menderu dan bergelombang bagaikan bima sakti. Sungai itu kadang-kadang mengalir masuk dan keluar dari kabut kematian. Ada cahaya di sana, tetapi tidak seorang pun tahu kemana alirannya. Dia bukan satu-satunya yang terkejut dengan pemandangan ini. Bahkan para orang suci kecil di depannya pun terkejut. Sebenarnya ada sungai di menara pencapaian surga. Aneh sekali. Selain itu, mereka menemukan banyak mayat di sungai. Semuanya telah berubah menjadi tulang putih. Terlebih lagi, mereka semua patah tulang. Tidak ada yang tahu berapa puluh ribu tahun mereka telah meninggal. Sepertinya mereka bukan satu-satunya yang punya ide untuk memasuki menara pencapaian surga. Seharusnya ada banyak orang yang pernah datang ke sini di masa lalu untuk mencari rahasia. Namun, mereka semua meninggal di sini. Rambut mereka berdiri tegak. Apa yang telah membunuh mereka? Apakah boneka kematian atau kabut kematian? Melihat banyak orang yang mundur ketakutan, Yubiehe mencibir. Huh, sekelompok sampah. Apa yang kamu takutkan? Menara pencapaian surga tidak berada di bintang pohon azure. Menara itu berada di kabut kematian. Mungkin mereka telah membunuh mereka saat itu. Sekarang mereka berada di bintang pohon azure, mereka telah dibersihkan oleh vitalitas yang kuat selama bertahun-tahun. Bahkan jika itu berbahaya, itu tidak akan terlalu berbahaya. Jika Anda takut mati, Anda bisa tersesat. Banyak orang yang ekspresinya berubah setelah mendengar perkataannya. Beberapa dari mereka bahkan menggertakkan gigi karena marah. Sialan, dia berani meremehkan mereka. Sungguh menyebalkan. Namun, tidak ada yang berani bergerak karena Yubiehe sendiri sangat kuat. Selain itu, ia membawa banyak ahli dari klan hujan. Di tangannya, dia memegang dekret klan hujan. Tidaklah bijaksana untuk bermusuhan dengan orang seperti itu. Melihat orang-orang di sekitarnya tidak berani bergerak, Yubiehe mencibir dengan jijik. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Mencari kematian. Dengan suara gemuruh, dia menyerang dengan telapak tangan. Telapak tangan hukum yang mengerikan menghantam bagian belakang. Pada saat yang sama, dia meraung dengan gila. Sialan, siapa yang berani menyerangku secara diam-diam? Sebenarnya, Yubiehe marah. Ada orang yang berani menyerangnya secara diam-diam. Orang itu sedang mencari kematian. Yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Siapa orang itu? Apakah orang itu ingin mati? Dengan suara ledakan, suara yang menggetarkan bumi terdengar. Sosok hitam terlempar kembali. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Mereka ingin melihat siapa yang begitu berani. Detik berikutnya, mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa bukan orang yang menyerang Yubiehe secara diam-diam, melainkan seekor ikan. Itu memang seekor ikan, dan panjangnya hanya dua meter. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih, dan ada tanda-tanda mengerikan di atasnya. Taringnya yang panjang terlihat. Matanya berwarna merah tua dan memancarkan aura iblis. Ikan inilah yang secara diam-diam menyerang Yubiehe. Ekspresi Yubiehe menjadi suram. Dia benar-benar diserang oleh seekor ikan. Sungguh memalukan. Pergi ke neraka. Dia memainkan kartu yang berisi hukum air yang menakutkan. Ikan aneh itu benar-benar bergerak maju mundur dalam hukum air dan menyerang Yubiehe. Astaga, ikan apa itu? Ia benar-benar dapat melawan hukum. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Kekuatan Yubiehe sangat kuat. Bahkan seorang saint dari empat surga tidak dapat menahan serangannya. Meskipun demikian, pihak lainnya masih dapat bola balik. Ikan aneh itu sungguh menakutkan. 3597. Yubiehe meraung. Lawannya sebenarnya tidak takut dengan hukum airnya. Tetapi apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia hanya memiliki satu hukum? Yubiehe membuka mulutnya dan menyemburkan bilah cahaya hijau. Itu adalah hukum angin. Ikan aneh itu terlempar. Tubuhnya bergoyang dan berguling di udara. Namun yang mengejutkan semua orang adalah ikan aneh itu tidak terluka sama sekali. Bahkan Yubiehe sendiri tercengang. Hukum anginnya benar-benar mampu membelas seorang bijak tingkat empat menjadi dua. Kita harus tahu bahwa dia adalah seorang resi lapis kelima. Namun sekarang, dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada seekor ikan. Aneh sekali, aneh sekali. Di belakangnya, Lin Suan menghirup udara dingin. Ikan jenis apa ini? Tubuhnya sangat mengerikan. Mengapa saya merasa tubuh yang tak tertandingi ini tidak dapat dibandingkan dengan ikan aneh ini? Nak, jangan bersedih di sini. Cepat pergi. Heisan buru-buru menyampaikan suaranya. Ada apa? Lin Suan terkejut. Heisan berkata bahwa ada banyak ikan aneh di Bimas Sakti di atas mereka. Mendengar ini, wajah Lin Suan langsung berubah menjadi hijau. Seekor ikan aneh mampu melawan Yubiehe. Jika jumlahnya ribuan, bukankah mereka akan dimakan? Sekarang, Lin Suan akhirnya tahu mengapa ada begitu banyak tulang di Bimas Sakti. Semuanya dimakan oleh ikan aneh itu. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berlari. Semua orang masih terkejut dengan kekuatan ikan aneh itu. Namun tiba-tiba, mereka melihat sesosok tubuh lewat di dekat mereka. Dengan penglihatan orang-orang bijak itu, mereka secara alami dapat melihat bahwa itu adalah orang bijak lapisan pertama. Sial, adik kelas siapakah yang sebenarnya berkeliaran di sini? Banyak dari mereka yang tidak puas. Dasar bodoh, bukankah itu hanya ikan aneh? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan tetua Bia Hekita? Orang-orang klan hujan bahkan lebih mengejek lagi. Namun, Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini. Dia terbang menuju ke dalaman Bimas Sakti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Semua orang masih mengejek Lin Suan karena pengecut. Namun, pada saat berikutnya, mereka semua tercengang. Karena mereka melihat banyak sekali ikan aneh yang keluar dari Bimas Sakti di atas mereka. Mereka berdesakan rapat. Sial, apa yang terjadi? Kenapa ikannya banyak sekali? Sial, cepat lari. Pada saat itu, wajah semua orang berubah menjadi hijau. Mereka berlarian dengan panik. Mereka yang sebelumnya mengejek mereka jadi takut sampai mengompol. Sial, bagaimana anak itu bisa tahu sebelumnya? Mereka tidak merasakan apapun di sini. Bagaimana dia tahu? Sialan, dia berlari menyelamatkan diri. Dia tidak takut pada ikan asing, tetapi pada segerombolan ikan. Berlari. Pada saat ini, para bijak itu tidak dapat lagi tetap tenang dan mereka melarikan diri dengan panik. Orang-orang klan hujan juga ingin melarikan diri, tetapi mereka agak terlalu lambat dan diserang oleh gerombolan ikan. Seketika, beberapa ahli klan hujan tercerai berai oleh gerombolan ikan. Para ahli klan hujan menjadi marah. Mereka segera melakukan serangan balik, tetapi ikan-ikan itu terlalu banyak. Lebih jauh lagi, ikan-ikan aneh ini benar-benar tidak takut dengan serangan hukum apapun. Dan-dan. Para ahli klan hujan digigit hingga daging mereka terkoyak. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dengan sangat cepat, tiga ahli klan hujan tumbang. Yubiehe ingin pamer dan menyelamatkan anggota klannya, tetapi dalam sekejap, dia dikelilingi oleh ratusan ikan aneh. Wajahnya berubah menjadi hijau. Dia menerobos kehampaan dan menggunakan dekrit giyok untuk melarikan diri. Dia tidak lagi peduli dengan anggota klannya. Semua orang berlarian. Para ahli, para orang suci kecil, dan bahkan diling mulai terbang menjauh. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih terkejut. Anak lapisan surgawi pertama itu berasal dari klan mana. Dia bahkan tidak memberi tahu mereka. Membuat mereka menderita kerugian yang sangat besar benar-benar membuat marah. Lin Suan berlari paling cepat. Dia adalah orang pertama yang pergi, jadi dia sangat aman. Baru setelah dia benar-benar meninggalkan bima sakti, dia menghela napas lega. Sial, aku heran apa yang terjadi dengan orang di belakangku itu. Tak lama kemudian, dia mendengar suara tangisan menyedihkan dari kejauhan, yang membuat kulit kepalanya gatal. Sekelompok orang ini berani meremehkannya setelah masuk. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Sekarang mereka tahu akibat memandang rendah dirinya. Ada pemandangan lain di ujung bima sakti. Ketika Lin Suan tiba, dia tercengang. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada menara pencapaian surga lainnya di sini. Hanya saja ukurannya jauh lebih kecil. Meskipun lebih kecil, bangunan itu sangat mirip dengan Heaven Reaching Tower di luar. Bahkan polanya pun sama persis. Mungkinkah rahasianya ada di menara penjangkau surga yang kecil ini? Mata Lin Suan berkedip. Berdengung. Dia tiba-tiba menoleh dan mendapati sosok-sosok di belakangnya semuanya telah tiba. Sial, mereka benar-benar cepat. Seperti yang diharapkan dari seorang minor saint. Lin Suan terkejut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi sebelum dia dipandangi oleh banyak orang. Nak, beraninya kau menipu kami. Sial, kenapa kau tidak memperingatkan kami? Aura yang kuat muncul, membuat Lin Suan merasa semakin tertekan. Dia segera mengaktifkan roh pedang naga besarnya untuk menahan tekanan itu. Pada saat yang sama, ia memikirkan apa yang harus dilakukan. Yubiehe berjalan mendekat dan berkata dengan suara tajam. Junior klan mana ini, keluar dan beritahu aku, atau aku akan membunuhnya. Persetan, Lin Suan langsung marah. Orang-orang klan hujan benar-benar hina. Dia tidak mengenal Yubiehe, tetapi pihak lain mengancam akan membunuhnya. Dia mendengus dingin, kalian klan Rein tidak punya nyali untuk membunuhku, kan? Semua orang tercengang ketika mendengar kata-katanya. Siapakah pemuda ini? Nada bicaranya begitu besar, dia bahkan tidak menaruh klan hujan di matanya. Siapa kamu? Wajah Yubiehe menjadi muram. Diancam oleh seorang pemuda di depan umum membuatnya kehilangan muka. Siapakah aku? Kau tak pantas untuk tahu. Namun jika kau ingin tahu dengan paksa, kau dapat mencoba menyentuh sehelai rambutku. Saya dapat menjamin bahwa Anda pasti akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Wajah Lin Suan penuh dengan kesombongan. Kedua tangannya terkepal di belakang punggungnya. Ekspresinya bahkan lebih sombong daripada Diling. Semua orang bingung. Mungkinkah anak ini benar-benar memiliki asal-usul yang menggemparkan? Orang-orang klan hujan menggertakkan gigi mereka. Wajah Yubiehe bahkan lebih gelap. Sejujurnya, dia benar-benar ingin menamparkan bocah sombong di depannya ini. Namun, pada saat ini, seseorang berseru. Lihat, apa itu? Mereka berbalik dan menemukan ada sebuah menara kuno di depan mereka. Wah, menara kuno, kenapa ada di sini? Sial, ternyata ada menara kuno lain di dalam menara kuno ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah rahasianya ada di dalam menara kuno ini? Bahkan Yubiehe pun menyerah pada Lin Suan untuk sementara. Ia berbalik dan menatap menara kuno itu. Matanya menyala-nyala karena gairah. Dia tahu bahwa disinilah seharusnya harta karun itu dikubur. Pada saat ini, menara kuno kecil di depan mereka tiba-tiba memancarkan cahaya. Sesuatu terbang keluar. Bentuknya seperti tanduk rusa, tetapi juga seperti tanduk naga. Warnanya hijau tua. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah ingin mencabik langit. Melihat kejadian ini, banyak orang yang bingung. Namun, beberapa orang suci kecil berteriak. 3.598. Ya ampun, apakah ada kilin yang dimakamkan di sini? Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkesiap. Seekor kilin kuno telah mati di sini. Semua orang menjadi gila. Mata para orang suci kecil itu memerah. Para ahli klan hujan tertawa keras, berpikir bahwa kesempatan mereka telah tiba. Bahkan diling pun sangat bersemangat. Kilin adalah binatang suci yang legendaris. Keberadaannya setara dengan naga. Terlebih lagi, klan kilin adalah klan kaisar di alam semesta. Leluhur mereka adalah penguasa agung. Bukan hanya itu saja, garis keturunan klan kilin sungguh tak tertandingi oleh surga. Ahli klan kilin yang dimakamkan di sini pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setelah kematiannya, tubuhnya penuh dengan harta karun. Hanya tanduk kilin saja yang memiliki efek yang menantang surga. Jika mereka bisa mendapatkannya dan menggunakannya sebagai katalis, mereka akan mampu meramupil dan obat-obatan suci yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, bukan hanya mereka yang akan mendapat manfaat, tetapi klan dan sekte mereka juga akan mendapat manfaat besar. Terlebih lagi, mereka khawatir tanduk kilin bukanlah satu-satunya benda yang bisa diperoleh di sini. Jika mereka bisa mendapatkan mayat ahli kilin kuno, mereka akan menjadi kaya. Jika mereka bisa mendapatkan garis keturunan kilin dan mendapatkan warisan, mereka akan terbang ke langit. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bersemangat? Melihat para orang suci kecil yang matanya merah, Lin Suan cepat-cepat mundur. Dia tahu bahwa orang-orang ini akan segera menjadi gila. Namun, ia harus mengakui bahwa orang-orang ini semuanya monster tua. Dibandingkan dengan para jenius muda itu, mereka jauh lebih tenang. Meskipun tanduk kilin berada tepat di depan mereka, tak seorang pun dari mereka yang bertindak gegabuh. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Lalu, dia mencibir. Karena kalian tidak bergerak, aku akan membantu kalian. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mengedarkan seni tai chi dan mengerahkan kekuatan kabut kematian. Di langit, kabut kematian turun dan menyapu ke arah tanduk kilin. Adegan ini begitu tiba-tiba, sehingga semua orang tercengang. Namun tak lama kemudian, mereka sadar kembali. Sialan, beraninya kau. Sambil meraung, seorang santo kecil mencabut sebilah pedang hukum dan membelah kabut kematian itu. Tindakannya tidak berarti apa-apa. Para orang suci kecil lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Dalam sekejap, semua orang berjuang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan tanduk kilin. Tanduk kilin melayang naik turun di depan menara pencapaian surga. Tubuhnya memancarkan rune misterius yang memblokir semua serangan. Pada saat yang sama, suara gemuruh rendah dan menakutkan datang dari bangunan kuno kecil itu. Ledakan, ledakan. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Semua orang mundur ketakutan. Pada saat yang sama, kabut kematian di atas mulai menyebar. Banyak ikan aneh dan boneka mayat hidup keluar dari sungai perak. Semuanya menyerbu ke depan. Untuk sesaat, langit, bumi, dan segala arah dipenuhi dengan bahaya yang mematikan. Membunuh. Raungan kemarahan terdengar, dan hukum magis langit dan bumi meletus sekali lagi saat para orang suci kecil saling menyerang satu sama lain. Lin Suan segera mundur ke belakang dan diam-diam menyaksikan pertempuran. Dia siap memancing di perairan yang bermasalah. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba merobek kekosongan di belakangnya, dan sebuah tangan terulur. Tidak baik. Lin Suan merasakan bahaya yang besar. Tiba-tiba, dia menggunakan teknik gerakannya dan dengan cepat menghindar. Dia berhasil menghindari serangan paling fatal, tetapi kekuatan hukum magis tetap menghantamnya dan membuatnya terlempar. Detik berikutnya, dia batuk seteguk darah dan banyak retakan muncul di sekujur tubuhnya. Sialan, serangan yang sangat kuat. Siapa dia? Lin Suan terkejut. Dia menoleh dan mendapati bahwa orang yang menyerangnya adalah Yubiehe. Sialan, dia adalah orang suci lapisan surgawi kelima. Kulit kepala Lin Suan mati rasa. Tidak heran lawannya begitu kuat. Dia terluka hanya dengan mengangkat tangannya. Sialan, orang tua ini sangat tercelah. Lin Suan menggertakan giginya. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerangnya meskipun statusnya tinggi. Wajahnya muram. Memangnya kenapa kalau pihak lain kuat? Paling-paling, dia akan menggunakan sedikit api langit terakhir untuk membunuh pihak lain. Hehe, orang ini sungguh tercelah. Lin Suan mencibir. Yubiehe menyipitkan matanya. Kamu belum mati. Menarik. Tidak heran kamu berani datang ke sini. Jangan berpikir kamu bisa pamer di hadapanku hanya karena kamu memiliki latar belakang keluarga. Kau hanya seekor semut. Kau tidak punya kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapanku. Jadi, Anda bisa mati sekarang. Jika kau membunuhku, apakah kau tidak takut keluarga di belakangku akan membunuhmu? Belum lagi kamu, bahkan klan hujan akan hancur. Lin Suan mengancam. Yubiehe mencibir. Hehe, kalau kamu mati, siapa yang akan tahu kalau aku yang membunuhmu? Sekarang situasinya kacau balau. Kau bisa mati di tangan orang lain. Kau bisa mati di tangan binatang iblis. Kau bahkan bisa mati dalam kabut kematian. Tapi apapun yang terjadi, kau tidak akan mati di tanganku. Jadi, apa hak keluargamu untuk menyerangku? Sialan, dia benar-benar rubah tua yang licik. Dia benar-benar komprehensif. Wajah Lin Suan muram. Dia siap menyerang. Namun, Yubiehe lebih cepat. Nak, kau akan mati dalam kabut kematian. Saat kau berubah menjadi tumpukan tulang, bahkan hantu pun tidak akan tahu kau ada di sini. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan cahaya menamparkan, membawa serta badai yang kuat. Itu mencengkeram Lin Suan dan ruang di mana dia berada dan melemparkan mereka ke dalam kabut kematian. Kejadian ini berlangsung sangat cepat. Selain itu, para ahli di sekitarnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Jadi, tak seorang pun peduli terhadap kehidupan dan kematian semut lapisan surgawi pertama. Yubiehe mencibir setelah melakukan semua ini. Mereka yang sombong di depannya pasti akan mati. Jika dia membunuh pihak lain, itu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Di tengah kabut kematian, wajah Lin Suan tampak sangat aneh. Jika Yubiehe membunuhnya secara langsung, dia akan berada dalam bahaya besar. Kalau dia dilempar ke dalam sekumpulan binatang iblis, kemungkinan besar dia akan mati. Namun, Yubiehe melemparkannya ke dalam kabut kematian. Dengan cara ini, dia tidak akan berada dalam bahaya. Setelah menyerap energi kabut kematian dan mengedarkan seni Tai Chi, luka-luka Lin Suan disembuhkan. Sialan, orang tua ini. Lin Suan menggertakkan giginya. Dia tidak akan membiarkan Yubiehe pergi. Namun, dia tahu bahwa Yubiehe adalah ahli alam surgawi kelima. Selain itu, Yubiehe memiliki dekret kuat yang dapat melawan orang suci kecil. Sangat tidak bijaksana baginya untuk berhadapan langsung dengan Yubiehe. Lagi pula, di luar sangat berbahaya. Jika dia keluar, dia pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Pada saat itu, ia akan menjadi sasaran lebih dari satu orang. Mungkin mereka akan menangkapnya dan mencari jiwanya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tetap berada dalam kabut kematian dan mengamati situasi. Pertarungan di luar sana sangat sengit. Setelah Yubiehe melemparkan Lin Suan ke dalam kabut kematian, dia mengaktifkan dekret dan bergegas menuju menara kecil. Dia ingin merebut tanduk kilin. Asteris berdengung. Pada saat ini, seekor ikan aneh diam-diam menyerbu dan langsung membuat Yubiehe terpental. Ratusan ikan yang tersisa juga menyerbu untuk menyerang. Yubiehe segera menjauh dan melancarkan serangan jarak jauh dengan hukumnya. Di sisi lain, para saint juga terlibat dalam pertempuran hebat. Yang paling memukau di antara mereka adalah beberapa saint kecil. Ada satu orang lagi, Diling. 3599. Diling masih muda, dan basis kultivasinya hanya di lapisan surgawi keempat. Dibandingkan dengan Yubiehe, basis kultivasinya sedikit lebih rendah. Namun ketika dia menyerang, itu memang sangat tajam. Sebuah rune biru muncul di tubuhnya, memberinya sejumlah besar energi. Semua orang pernah melihat pola ini sebelumnya. Itu adalah pola pada peti mati hijau. Dengan kata lain, Diling tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Itu adalah kekuatan peti mati hijau di tubuhnya. Itulah sebabnya dia mampu menampilkan kekuatan seorang saint kecil. Berdengung. Yubiehe bersiul panjang. Sit, apakah kamu masih ingin bertarung sendiri? Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Mendengar ini, wajah para saint di sekitarnya berubah menjadi jelek. Dalam waktu yang singkat, beberapa dari mereka terluka parah, dan beberapa dari mereka memiliki saint fate yang diserap oleh aura kematian. Ini membuat wajah mereka menjadi jelek. Apa yang kamu inginkan? Seorang santo meraung. Yubiehe berkata, Sederhana saja. Mari kita bergandengan tangan dan hancurkan semuanya. Kalau tidak, kita pasti mati jika bertarung secara terpisah. Belum lagi harta karunnya. Baiklah, mari bergandengan tangan. Diling pun sama. Meskipun dia memiliki kekuatan peti mati misterius itu, dia masih berada dalam situasi yang berbahaya. Ada kekuatan di sekelilingnya yang dapat mengancamnya. Oleh karena itu, ia ingin bekerja sama dengan mereka. Akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan tanduk kilin setelah mengalahkan ikan aneh dan menghilangkan aura kematian. Melihat semua orang setuju, bibir Yubiehe melengkung membentuk senyum. Hebat! Nak, apa yang akan kamu lakukan? Apakah mereka akan bekerja sama dalam kabut kematian? Tanya dewa hantu. Aku sudah memikirkan cara. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Terutama Yubiehe, aku tidak akan membiarkannya pergi. Lin Xuan selesai berbicara, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Dia mulai mengedarkan seni tai chi dengan seluruh kekuatannya. Seni tai chi berputar, dan aura kematian di sekitarnya sepenuhnya dimobilisasi. Lin Xuan memiliki perasaan aneh. Seolah-olah aura kematian dapat dikendalikan olehnya sesuka hati. Dia mencoba dan menemukan bahwa memang demikianlah adanya. Hal ini membuatnya liar kegirangan. Pada saat berikutnya, aura kematian yang tak berujung menyelimuti dirinya, membuatnya tidak bisa dikenali lagi. Sosoknya berubah, dan dia menyerbu keluar dengan aura kematian yang tak terbatas. Di luar, atas saran Yubiehe, para orang suci mulai bergandengan tangan. Benar saja, efisiensi serangan mereka meningkat pesat. Sangat sedikit dari mereka yang terluka. Hal ini membuat mereka sangat gembira. Jika mereka berusaha sedikit lebih keras, mereka mungkin akan berhasil. Tetapi pada saat ini, kabut kematian di atas kepalanya bergetar hebat, dan sesosok tubuh berjalan keluar. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang itu terkejut. Bahkan kelopak mata para orang suci kecil itu berkedut. Apakah ada seseorang yang bisa memasuki kabut kematian? Itu terlalu tidak masuk akal. Bahkan mereka tidak berani melakukannya. Mungkinkah ada kehidupan yang lebih mengerikan di sini? Memikirkan hal ini, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Jantung Yubiehe berdebar kencang. Dia baru saja memasukkan seorang bocah nakal ke dalam. Mungkinkah bocah nakal itu keluar hidup-hidup? Ini tidak mungkin. Bagaimana seseorang di lapisan surgawi pertama bisa keluar hidup-hidup? Pasti ada hal lainnya. Dia memperhatikan dengan saksama. Pada saat berikutnya, ia melihat sesosok tubuh berwarna hitam, sesosok tubuh yang diselimuti aura kematian yang tak berujung. Seperti malaikat maut, dia melayang di udara dan menatap mereka dengan dingin. Siapa orang ini? Semua orang ketakutan oleh aura pihak lain. Aku penjaga tempat ini, dan aku tidak mengizinkan siapapun menggangguku. Beraninya kau masuk tanpa izin. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Pergilah. Orang yang diselimuti kabut hitam itu tentu saja linsuan. Namun, auranya terlalu mengerikan. Sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun dapat mengenalinya. Penjaga tempat ini, semua orang terkejut. Masih ada penjaga di menara pencapaian surga. Tapi bagaimana mungkin mereka tega pergi begitu saja? Tanduk hilin ada di sini. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan bisa memperoleh kekayaan yang besar. Selain itu, siapa yang tahu jika ada harta karun lain di menara kuno itu? Harta karun itu ada di depan mata mereka. Orang-orang ini tidak akan pergi begitu saja. Penjaga apa? Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Yubiehe berkata dengan dingin. Yang lain juga menggemakan kata-katanya. Orang-orang ini mulai menyerang. Linsuan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, ia mengerahkan kabut kematian, dan kabut itu jatuh dari langit seperti air terjun kematian. Itu membuat orang-orang ini tersebar. Orang-orang itu juga terus-menerus menghindari kabut kematian. Di antara mereka, Yubiehe berkata dengan keras, jangan takut. Dia tidak berani menghadapi serangan kita secara langsung. Itu benar. Diling juga mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau dia seorang wali, aku akan membunuhnya juga. Tidak seorang pun dapat menghalangi jalanku. Dia sangat mendominasi. Yang lain juga mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera menyerang. Dalam sekejap, pertempuran itu menjadi semakin mengerikan. Lin Suan mencibir. Dia tentu tahu bahwa dia tidak bisa melawan begitu banyak orang suci kecil pada saat yang sama dengan kekuatannya. Dia tidak berencana untuk melakukannya. Apa yang ingin dia lakukan adalah mencegah orang-orang ini membentuk aliansi dan membiarkan mereka bertarung sendiri. Dengan cara ini, ia akan mempunyai kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Benar saja, di bawah campur tangan kabut kematian, orang-orang ini tidak lagi peduli untuk membentuk aliansi. Mereka mulai mendekati tanduk kilin, ingin memperjuangkannya. Enyah! Yubiehe berubah menjadi bilah cahaya dan melemparkan para sein kecil di sekitarnya. Dia berteriak dingin, kau masih ingin memperjuangkannya. Apakah kau punya cukup hidup untuk melakukannya? Bukankah kau bilang kau ingin membentuk aliansi? Orang-orang itu berteriak dengan gila. Yubiehe mencibir, ikan aneh itu sudah diusir. Aliansi, apakah kau gila? Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ke depan. Asteris ledakan. Tangannya terbelah. Diling turun dari langit dengan tombak hijau di tangannya. Kidi atasnya persis sama dengan peti mati perunggu kuno. Sialan, beraninya kau menghentikanku. Yubiehe meraung. Diling mencibir, kenapa? Apa kamu juga gila? Kenapa aku tidak bisa datang? Kalian klan Rain tidak punya kualifikasi untuk memperebutkan harta karun ini di hadapanku. Coba saya lihat apa yang membuatmu begitu sombong. Yubiehe dan Diling mulai bertarung. Para saint kecil lainnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Namun, mereka semua ditahan oleh lawan mereka masing-masing. Sesaat, pertempuran yang kacau terjadi. Tak seorang pun mampu keluar. Adegan itu benar-benar kacau. Lin Suan berdiri tinggi di atas, menginjak kabut kematian, menatap pemandangan itu dengan dingin. Hebat, aliansi yang baru saja terbentuk diganggu lagi olehnya. Pandangannya menyapu melewati para orang suci kecil itu, lalu menatap Yubiehe dan Diling. Pada saat ini, Yubiehe sangat kuat. Dekrit itu jelas sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di tangannya. Bagaikan langit yang penuh dengan hujan gerimis, menyerang tanpa henti. Kekuatan Diling pada awalnya lebih rendah darinya. Pada saat ini, meskipun dia meminjam kekuatan peti mati di tubuhnya, dia tetap bukan lawannya. Dia terpukul oleh Dekrit itu, wajahnya pucat pasi. Yubiehe menatap langit dan tertawa. Jenius yang tak tertandingi. Kau tidak ada apa-apanya di hadapanku. Kau harus berlatih selama seribu tahun lagi jika ingin melawanku. Tiga ribu enam ratus. Huff. Yubiehe, jangan sombong. Aku akan menunjukkan kartu trufku kepadamu. Diling berteriak dengan marah, sambil membuka mulutnya untuk memuntahkan peti mati berwarna cian. Saat peti mati itu keluar, ia memancarkan aura yang mengerikan dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Yubiehe juga merasakan rambutnya berdiri tegak. KKK. Peti mati itu terbuka sedikit dan mengeluarkan suara yang tidak nyaman. Namun, tidak ada hasil apapun. Pada saat berikutnya, Diling mengendalikan peti mati berwarna cian dan menyerang. Jarang sekali melihat seseorang menggunakan peti mati sebagai senjata. Yubiehe tidak punya pilihan selain bertarung dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dekrit pada tubuh Yubiehe berubah menjadi hujan cahaya dan mengelilinginya. Pada saat yang sama, ia melepaskan langit yang penuh dengan hukum dan membombardir peti mati itu. Di sisi Diling, sebuah tangan keluar dari peti mati. Tangan keriput itu bagaikan zombie, ia menghancurkan langit yang penuh hukum dan mencekik tenggorokan Yubiehe. Tidak baik. Yubiehe ketakutan setengah mati dan dengan cepat menghalangi dekrit yang ada di depannya. Kitab suci tau kuno pada dekrit itu berseri-seri dengan cahaya dan menghancurkan tangan itu. Pada saat yang sama, Yubiehe membuka jarak. Sial, memang ada sesuatu. Yang lainnya bertarung sambil mengamati situasi. Ketika mereka melihat sebuah tangan keluar dari peti mati berwarna cian, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Memang ada mayat yang dikubur di peti mati itu. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya lain menyala dan seorang pria parubaya dengan wajah putih dan tidak berjanggut tiba-tiba keluar. Dia tiba di dekat tanduk kilin dan hendak mengambil barang tersebut. Mencari kematian. Di ling meraung. Dia menghantamkan telapak tangannya ke depan dan peti mati berwarna biru itu terdorong ke depan. Tiba-tiba, tangan kerangka itu mencakar pria parubaya tanpa rambut wajah itu. Pria parubaya ini adalah orang yang mencurigai Lin Suan. Dia sangat kuat dan dikatakan sebagai klon dari seorang master suci. Dapat dikatakan dia sangat menakutkan. Akan tetapi, orang yang disembunyikan dalam peti mati berwarna cian itu juga tidak sederhana. Oleh karena itu, ketika keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Energi dan hukum yang mengerikan menyebar ke segala arah. Keduanya bertabrakan dan tidak ada kesempatan untuk merebut lebih banyak lagi. Itu hebat. Yubiehe tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kesempatan dan dia bergegas menghampiri. Di Mausolem juga bergerak cepat. Ini juga merupakan kesempatan baginya. Keduanya sangat cepat. Hanya masalah siapa yang lebih cepat dan dapat merebut tanduk kilin. Huh! Yubiehe berteriak dingin. Dekrit klan hujan bergegas menuju Mausolem dan menghalangi jalan. Makam itu meraung dengan keras, tetapi tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Yubiehe hendak mengambil tanduk kilin. Namun, pada saat ini, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tanduk kilin dan dengan cepat menyebar. Kabut kematian, Yubiehe menjerit dan segera mundur. Sialan, siapa itu? Siapa yang berani menghentikanku? Dia berteriak liar. Detik berikutnya, ia melihat sosok yang diselimuti kabut hitam seperti malaikat maut muncul lagi di hadapannya. Dia menghalangi jalannya. Sialan, kau berani menghentikanku? Yubiehe berteriak marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika kesempatan yang sangat bagus itu dirusak oleh pihak lain? Orang ini tentu saja Lin Suan. Dia mencibir. Mengapa dia tidak berani? Sialan, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Yubiehe menarik kembali dekrit itu dan menyerangnya dengan gila. Kabut kematian di sekitarnya sangat mengerikan. Bahkan jika pihak lain memiliki dekrit, itu tidak dapat dipatahkan dalam waktu singkat. Pada saat ini, makam itu tidak lagi terhalang. Dia bergegas ke depan tanduk kilin dan dengan cepat menyerang segel di atasnya. Dia ingin merebut tanduk kilin. Adegan ini menyebabkan banyak orang menjadi gugup. Yubiehe berteriak. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Dia benar-benar gila. Menurutnya, bukankah seharusnya penjaga di depannya membunuh di Ling saat ini? Kenapa anda menghentikannya? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa saya harus menghentikannya? Aku menghentikanmu karena aku tidak menyukaimu. Apa? Aku tidak bisa menghentikanmu. Mendengar ini, Yubiehe sangat marah hingga ingin muntah darah. Alasan macam apa ini? Mungkinkah dia menghentikannya hanya karena dia tidak menyukainya dan tidak peduli dengan orang lain? Bukankah pihak lain adalah wali? Mengapa dia harus melawannya? Kemudian, dia menyadari bahwa dia salah. Pihak lain tidak hanya menentangnya, dia juga menentang klan hujan. Selain menghentikannya, pihak lain juga mengendalikan kabut kematian untuk menyerang para ahli klan hujan di sekitarnya. Tak lama kemudian, dua orang ahli dari klan hujan lengannya layu dan yang satu lagi rambutnya memutih. Jelas saja mereka semua kehilangan vitalitasnya. Berengsek. Yubiehe berteriak dengan gila. Dia tidak mengerti kapan dia telah memprovokasi pihak lain. Lin Suan mencibir dan tidak menjawab. Hanya berdasarkan fakta bahwa pihak lain ingin membunuhnya, dia tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Di sisi lain, Diling sangat gembira. Hebat, Yubiehe ini sangat tidak beruntung karena menjadi sasaran para penjaga. Sekarang adalah kesempatannya. Tombak panjang di tangannya akhirnya berhasil memecahkan segel. Kemudian, dia mengulurkan tangannya untuk meraih tanduk kilin. Tidak baik. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Wajah mereka tampak garang. Terutama Yubiehe. Apakah tanduk kilin akan diambil oleh Diling? Berdengung. Namun, pada saat ini, tangan Diling berhenti. Karena, di atas tanduk kilin, ada kabut hitam yang membentuk penghalang. Ia menyelimuti tanduk kilin sepenuhnya. Kabut hitam itu adalah kabut kematian. Ki kematian yang sangat kuat membuatnya merasa terancam. Tubuhnya menegang. Dia menoleh dan menatap penjaga itu. Beranikah kau menghentikanku? Sedikit lagi. Sedetik lagi dan dia akan mendapatkannya. Namun, detik itu bagaikan jarak antara langit dan bumi. Dia tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Dia tidak dapat menerima jurang yang begitu besar. Lin Suan mendengus. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkanmu mendapatkan tanduk kilin jika aku hanya menargetkan kelan hujan? Kamu terlalu naif. Pemandangan saat ini sangat aneh. Para ahli dan orang suci kecil semuanya menahan diri. Dua orang yang memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan tanduk kilin, Yubiehe dan Diling, diblokir oleh orang yang sama. Sungguh sulit dipercaya. Sialan, Diling mundur dan meraung gila. Dia memanggil peti mati hijau itu ke sisinya lagi. Yubiehe yang berada di sampingnya juga berteriak. Sialan, mari kita bergandengan tangan dan menyingkirkannya. Jika tidak, tak seorang pun akan mendapatkannya. Memang, mereka menemukan bahwa penjaga ini sangat aneh. Dia tampaknya mampu mengendalikan kabut kematian, yang merupakan ancaman fatal bagi mereka. Banyak sekali tatapan mata yang tertuju pada Lin Suan, membuat Lin Suan merasa tertekan. Namun, dia mencibir dan tidak peduli. Jika dia menjadi sasaran begitu banyak orang suci kecil di tempat lain, dia pasti sudah mati. Tetapi di sini, dia tidak takut sama sekali. Sekalipun dia tidak dapat mengalahkan orang-orang ini, siapakah yang berani menangkapnya jika dia masuk ke dalam kabut kematian.